Jika kamu melihat ketidakadilan di dunia ini dan kamu diam, maka kamu bukanlah manusia lagi Puse kata-kata ya Halo selamat sore, nama saya Amin Rizky, saat ini saya sedang berada di Jeko, Jeko Grace Mall Tersama teman-teman saya ini Ini Kami semua barusan habis nonton film Gundala Jadi film Gundala ini adalah film superhero universe pertama di Indonesia Karena memang kita di Indonesia ini butuh sosok-sosok seorang superhero Saya akan review sebagai penonton biasa Jadi film ini dibuka dengan asal-usul Sanjaka Kecil yang ditelantarkan oleh orang tuanya Kemudian Dia mulai dilatih sama seseorang Seorang yang menolong dia Kemudian dia beranjak dewasa Dia menjadi seorang yang sangat-sangat cuek dengan sekitarnya Dan lingkungan sekitarnya Jadi dia punya power Tapi dia tidak punya Dia tidak punya rasa peduli di dalam dirinya Karena memang itu prinsip-prinsip dia Kemudian Kemudian dia mendapatkan beberapa Nasihat dari beberapa temannya Yang intinya adalah Jika kamu melihat ketidakadilan di dunia ini Dan kamu diam Maka kamu bukanlah manusia lagi Itu sih kata-kata ya Sebelum itu Saya akan meminta pendapat teman-teman saya Tentang adegan yang paling favorit di film Gundala ini Kalau dari saya sendiri adalah Kemunculan Sri Asih Atau Pevita Burst ya disitu Itu sih yang menurut saya memang paling wah sendiri Di akhir film Ini spoiler ya Terus gimana pendapat anda? Pas waktu dia ketemu mobil-mobil itu loh Serum Amora Serum Amora Habis itu kan Itu menghancurkan semuanya Akhirnya semuanya hancur itu paling depan Degan yang paling favorit menurut saya adalah Proses Proses dari Dia yang asalnya Ya yang cuek banget Dari kebaikan Dan berupa menjadi membela kebaikan itu Prosesnya sungguh luar biasa Ya Kalau menurut aku sih waktu dia ini Waktu dia nemuin jadi dirinya Terus Dia akhirnya memutuskan untuk membela kebenaran Waktu dia ya itu Nemuin jadi dirinya Masa aku harus spoiler semua? Oke kalau buat aku pribadi Jadi Ada yang paling menyentuh Buat aku itu Kalau masalah ditinggal orang tua ya Pertama kan Sancaka ditinggal oleh bapaknya Dengan keadaan Seperti itu karena Kehianatan dari temen-temennya itu Dan yang kedua Dia sendirian bersama ibunya Dan Ketika itu juga Dia juga ditinggal oleh ibunya Dan Gak kembali Gak Sampai dia besar Ya Itu yang cukup menyentuh bagi saya Mungkin Saya Suka adegan yang Gimana Sancaka waktu Apa itu Pergi dari rumah Yang dia Diajar sama Pereman-pereman kecil itu Dan ternyata Dia ditolong Seorang Laki-laki yang Tidak dikenal dia Dari situ saya Apa ya Berpikir posisi bahwa Di dunia ini Masih ada orang yang Baik Yang dan peduli Terhadap orang yang Apa ya 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 seperti itulah Itu Menurut saya sih Setelah mereview Adegan yang paling Favorit Di film ini Film Gundala Sekarang Kami akan mereview tentang Adegan yang paling tidak kami sukai Adegan yang paling gak saya sukai Itu kemunculan antagonisnya ya Maksudnya Masih Masih belum Masih belum itu lah Apa Belum kuat alasan dia itu Mempunyai anak yatim semua Anak yatim itu Semua Masih belum kuat sih Alasannya masih belum kuat Dan masih Belum saya terima sih Menurut saya Terima kasih Aku tuh paling kurang mendramatisir Itu waktu Si Sencaka kecil Ngambil makanannya Kan Makanannya di Buang Habis itu Ketara banget Kalau dia tuh Ambil makanannya yang sudah ada Jadi Kayak ada Nasinya di bawah Habis itu ada Ada lau eh Ngambilnya tuh di atasnya lau Jadi Kurang mendramatisir Harusnya gimana harusnya Ya ambil aja dari tanah Kalau kamu Jadi Kamu mau makan dari tanah Ya kan Untuk Profesionalitas Ending Gitu Oke Adekan yang paling tidak Tapi Buat Siapa yang jadi Jadi Sancaka kecil ya Masih Suka banget sama actingnya Keren Lucu Terus Iya bener Cuman itu Pak Menurut saya sih Petirnya terlalu lebay 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 Seolah-olah disini itu Tidak ada petir yang kayak gitu Jadi Untuk semuanya Oke Cuman itu aja Mungkin Mungkin Kalau menurutku Si settingnya ya Ada beberapa setting itu Yang kelihatan fake Kayak Misal Yang si waktu Apa? Iya mereka itu Pake apa itu? Pake apa itu? Iya Jadi aku bingung Itu sebenarnya Sebenarnya settingnya Ini Yang waktu Batu-batu itu loh Ya waktu si Siapa? Siapa? Bukan yang musuh Yang pengkor waktu kecil Itu kan ada Adegan dimana Ada Satu Itu ya Satu Apa? Kejadian Yang tentang Ada Para pekerja Ya yang batu-batu itu Itu kelihatan banget Kalau batu-batunya itu fake Jadi kayak Menurutku kurang tentang Rasta aja tuh Tentang setting ini Jadi intinya Iya Iya Terus aku juga Agak 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 Mendingungkan ya Iya Itu tahun 2000an Atau tahun 90an Atau tahun Waktu ya Gitu Aku agak bingung Karena habis Ber Transisi dari tahun Yang sebelumnya Ke tahun yang ini tuh Agak Agak Bingung ya Agak rancu ya Kayak Kalau menurut Saya Masalah film ini Bukan masalah tidak suka ya Tapi untuk Durasi Durasi Pevitapici itu Terlalu Sedikit Kurang suka ya mungkin Itu saat Bapak Sancaga itu Yang benar-benar Memperjuangkan keadilan Untuk Teman-temannya Tetapi ternyata Di balik semua itu Hanya karena Materi Atau uang Dua temannya itu Relah berhianat Ya Teman-temannya Relah berhianat kan Itu Yang mungkin Kurang suka sih Karena Apa ya Seseorang sudah berusaha Mati-matian Untuk Memperjuangkan keadilan Demi Kelompoknya Tetapi Dihianati Hanya karena materi saja Itu sih Oke Kalau mau kasih Kasih skor Masalah pribadi Saya akan kasih skor 7 7 dari 10 Kalah 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 Sekian review Dari Kami semua Jangan lupa subscribe Like Share Dan komentar ya Atau mungkin kamu punya Feeling-feeling yang sama Dengan kami mungkin Bisa kasih komentar